Puluhan mahasiswa STAIN Serang Banten seneng siang berunjuk rasa dengan cara memblokir jalan dan menyantara kendaraan dinas PDTRD. Dan aksi ini dilakukan karena mahasiswa kesal atas penyimpangan anggaran temuan BTK sebesar 13 miliar rupiah. Pemblokir jalan raya mahasiswa STAIN Banten ini melanjutkan aksinya menyandara kendaraan dinas DPRD setempat yang sedang lewat di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Mereka kesal karena sejumlah anggota dewan melakukan kesalahan karena tidak menyepakati temuan BTK mengenai anggaran APBD senilai 13 miliar rupiah. Masih belum puas, mahasiswa kembali ke jalan dan menghadang sebuah kendaraan yang ditempangi staf DPRD dan kembali melakukan pemblokiran jalan Syekh Nawawi kota Serang. Menurut salah seorang mahasiswa, mereka kesal terhadap sikap anggota dewan yang sering menyetujui laporan pertanggung jawaban gubernur kendati banyak ditemui penyimpangan anggaran APBD Banten tahun 2009 dan 2010. Tidak seorang pun peranggota dewan yang mendatangi mahasiswa di luar. Unjuk rasa yang tidak simpatik ini sempat dihalau polisi dan pendemo membubarkan diri, namun kemacetan tidak terhindarkan. Kesal karena aksi mereka tidak ditanggapi anggota dewan, pendemo mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah mahasiswa yang lebih besar. Haril Maranos melaporkan dari Serang Banten. Terima kasih telah menonton!